Inilah Headline News Metro TV, Pemisah Kompolnas mendesak ke polisian untuk segera menentukan status hukum dan juga goda etik terhadap aibda robik anggota polis yang diduga menembak GNR seorang pelajar SMK di Semarang, Jawa Tengah hingga tewas. Kompolnas berjanji akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Ini ditetapkan sebagai tersangka, namun kami telah memberikan saran-saran, tim yang ke sana telah memberikan saran dan masukan agar segera untuk bisa menjelaskan kepada korban, kepada keluarga korban, kepada masyarakat kasus posisinya, posisi hukumnya, posisi etiknya agar segera jelas sehingga persoalan ini dapat segera mungkin dimintain pertanggung jawabannya terkait dengan penembakan itu, baik secara etik maupun secara hukum. Ini nanti Kompolnas akan turun kembali apabila sudah dibentuk komisi kode etik, Kompolnas akan turun memantau langsung proses persidangannya. Kami mendorong secepatnya agar ini pertanggung jawabannya segera dimintakan. Apakah penembakan ini memiliki dasar hukum atau tidak, sehingga apabila ini diputuskan pelanggaran, fakta-fakta pelanggarannya sudah itu segera diberikan sanksi, kode etiknya apa, begitu juga apabila sudah alat buktinya cukup, dua, ya segera ditetapkan sebagai tersangka agar segera menjadi jelas. Itu yang kami dorong. Sementara itu Kabupaten Perlopan Polda Jawa Tengah, Kompos Pol Ari Subliono, akhirnya mengaku bahwa penembakan yang dilakukan Aibda Robik ini tidak terkait dengan pembubaran tawuran. Ini disampaikan hari saat terdapat dengan pendapat dengan Komisi 3 DPR RI pada selasa siang. Terima kasih. Kemudian akibat penembakan yang dilakukan terduga pelanggar mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Kemudian penembakan yang dilakukan terduga pelanggar tidak terkait dengan pembubaran tawuran yang sebelumnya terjadi. Dan memang anggota ini memang benar-benar pulang dari kantor kemudian bertemu dengan satu kendaraan yang dikejar oleh tiga kendaraan yang diterangkan oleh Bapak Kapol Estabes. Kemudian motif penembakan yang dilakukan oleh terduga pelanggar dikarenakan pada saat perjalanan pulang ini mendapati satu kendaraan yang dikejar kemudian memakan jalannya terduga pelanggar. Jadi kena pepet dan akhirnya hingga terduga pelanggar menunggu. Seperti yang dijelaskan Pak Kapol Estabes menunggu tiga orang ini putar balik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.